di dalam ruang yang dipenuhi kabut Wang Lin seperti pedang terhunus ia menyerang ke atas saat gas hitam dan putih berputar di depannya badai yang diciptakan oleh gas hitam dan putih menderu dengan keras di sekeliling tubuhnya potongan surgawi suara raungan datang dari Wang Lin gas hitam dan putih di luar tubuhnya dengan cepat menyatu menjadi sinar energi pedang abu-abu dan melesat keluar lalu sebuah ledakan keras bergema saat cermin di tangan Yaoyun hancur pecahan yang terhitung jumlahnya menyebar dari dampak kekuatan ini lantas sosok Wang Lin berjalan keluar saat cermin itu runtuh Yaoyun bahkan tidak melihat ke cermin perunggu ini pada saat itu ia sudah lama melupakan perintah dari Dewa Darah ia memegangi kepalanya dan terus meraung kesakitan bayangan iblis itu tingginya lebih dari 100 kaki itu menarik pandangannya dari petir pembalasan ilahi dan dengan dingin menatap Wang Lin iblis kuno mata Wang Lin langsung berbinar mata iblis kuno itu memancarkan cahaya yang jahat tubuhnya bergedip-gedip dan menyambar Yaoyun ingin membawanya keluar jangkauan dari awan pembalasan ilahi tapi tepat pada saat ini awan pembalasan ilahi mengeluarkan suara gemuruh yang menghancurkan langit dan empat petir turun dua langsung menuju ke arah Wang Lin dan dua sisanya menuju ke arah iblis kuno ekspresi Wang Lin tenang karena kekuatan pembalasan ilahi telah terpecah ia pun dengan santai menggerakkan tangannya ke depan gas hitam dan putih dengan cepat membentur gambar Yin dan Yang di depannya detik berikutnya sinar petir pertama tiba dan bertabrakan dengan gambar Yin dan Yang terdengar suara gemuruh yang menggelegar dan Wang Lin pun mundur sementara pusaran Yin dan Yang di depannya menyerap petir kemudian sinar kedua dari pembalasan ilahi turun ke gambar Yin dan Yang mata Wang Lin memancarkan cahaya aneh ketika jiwa asalnya menyerang dalam bentuk naga petir kuno dan melahap pembalasan ilahi ini jiwa asalnya pun langsung bergetar hebat saat kekuatan pembalasan ilahi bergema di dalam jiwa asalnya namun naga guntur kuno ini hidup dalam kilat dan guntur itu langsung mengeluarkan rawungan saat ia kembali ke tubuh Wang Lin dan dengan cepat mundur tapi Wang Lin tidak menunjukkan tanda-tanda kepanikan meskipun pembalasan ilahi itu kuat ia tidak takut sama sekali apalagi ketika ada orang lain yang menanggung setengah dari bebannya adapun iblis kuno awan pembalasan ilahi meluas seperti orang gila meskipun telah melahap kedua petir pembalasan ilahi itu menjadi lebih kabur dan mengeluarkan rawungan tanpa suara sambil terus mundur iblis kuno ini bergerak begitu cepat bahkan awan pembalasan ilahi pun tidak dapat mengikutinya itu tampak seolah-olah akan membawa Yaoyun dan meninggalkan area awan pembalasan ilahi mata Wang Lin berbinar saat ia melihat itu dan berteriak Yaoyun apakah kamu ingat dua bersaudara Yaobing Yun dan Yaomeng Yun apakah kamu ingat kembali ke planet darah adegan lampu kuno yang melahap jiwa kecil itu suara Wang Lin mengandung indera ilahi itu menyebar dengan kuat dan mendarat di telinga Yaoyun yang mundur sontak raungan Yaoyun yang menyakitkan menjadi semakin kuat dan ia pun benar-benar berhenti bergerak semua pembuluh darah di wajahnya menonjol ekspresinya sangat ganas saat ia memegangi kepalanya yang kesakitan dan meraung keluar dari tubuhku aku tidak peduli siapa kamu cepat keluar Yaoyun menyentakkan kepalanya ke atas dan matanya merah karena kegilaan seolah-olah ia bisa melihat iblis kuno diatasnya yang menjulur dari tubuhnya adapun iblis kuno ia menjadi lebih suram ia menatap Wang Lin dengan ekspresi yang dingin bukannya mundur ia dengan cepat menjulur keluar dari Yaoyun dan menyerbu ke arah Wang Lin mata Wang Lin pun langsung berbinar dan ia membuka mulutnya untuk memuntahkan gas putih ada sebuah benda di dalam gas putih itu dan itu adalah stempel penyegelan surgawi benda ini tiba-tiba mengembang di hadapan Wang Lin dan saat tangannya membentuk segel ratusan ribu segel melesat ke arah iblis kuno yang datang tepat pada saat ini awan pembalasan ilahi memadat sekali lagi membentuk lebih dari selusin petir merah dengan panjang lebih dari 10 kaki seolah-olah ruang angkasa itu sendiri akan runtuh ketika mereka turun saat menghadapi ratusan ribu segel dan petir pembalasan ilahi mata iblis kuno itu pun berbinar ia melontarkan beberapa kata tanpa suara dan dalam sekejap tubuhnya yang sudah kabur menjadi semakin kabur ratusan ribu segel emas itu tampaknya telah kehilangan target mereka lalu baut-baut penerangan pembalasan ilahi semuanya berhenti seolah mereka telah kehilangan target dan mengubah arah kepada Wang Lin ketika suara gemuruh yang keras bergema iblis kuno itu pun menyeringai pada saat yang kritis ini Wang Lin tidak menunjukkan sedikitpun kepanikannya lalu tangan kanannya menggapai ke arah kampan dan semua segel emas dengan cepat berkumpul ke arahnya sepertinya Wang Lin akan menyegel dirinya sendiri lantas petir pembalasan ilahi dengan cepat turun dan tepat pada saat itu ada kilatan cahaya di depan Wang Lin lalu sebuah tungku ilusi muncul saat tungku ini muncul aura dewa kuno yang kuat menyebar iblis kuno itu pun terkesiap dan matanya terbuka lebar dipenuhi ketidakpercayaan setelahnya Wang Lin tiba-tiba berkata ubah posisi Wang Lin mengungkapkan senyuman aneh saat kekuatan aneh datang dari tungku dewa kuno dalam sekejap tebu Wang Lin menghilang dan iblis kuno dengan ekspresi terkejut juga menghilang mereka berdua benar-benar berubah posisi pada saat itu juga ketika iblis kuno ini muncul kembali ratusan ribu run emas telah mengelilinginya dan lebih dari sepuluh petir pembalasan ilahi mengalir ke arahnya rawangan yang menghancurkan langit pun bergema di seluruh bintang-bintang di bawah pengepungan ratusan ribu segel iblis kuno dihantam lebih dari sepuluh petir pembalasan ilahi iblis kuno itu pun mengeluarkan raungan dasyat dan tubuhnya hampir untuh pada akhirnya itu berubah menjadi segel iblis yang menembus kampan menuju ke antara alis Yao Yun segel iblis ini mengeluarkan perasaan bahwa ia sekarang sangat lemah pada saat itu ekspresi Yao Yun menjadi lebih kanas dan ia pun kembali berteriak keluar tubuhnya sepertinya menjadi gila dan energi asalnya melonjak seolah ia akan meledak energi asal itu mendorong keluar saat mencoba mencegah segel iblis itu kembali pada saat itu Wang Lin tidak bertindak untuk membantu tapi ia malah mundur pembalasan ilahi sendiri belum berakhir dan hanya akan menjadi lebih kuat pada saat ini dengan iblis kuno membantunya Wang Lin lebih suka pergi dari sana tapi tepat pada saat ini ekspresi Wang Lin tiba-tiba berubah aura berdarah tiba-tiba muncul di sana aura ini sepertinya tidak takut dengan pembalasan ilahi dan menekat setelah kabur darah dalam jumlah besar muncul seseorang pun berucap sudah waktunya untuk mengakhiri semua ini pada saat yang sama sebuah lengan yang layu datang dari belakang Yao Yun dan meraih segel iblis itu tangan itu pun mengabaikan energi asal Yao Yun dan menekannya langsung di antara alisnya dewa darah mata Wang Lin langsung menyusut pada saat ini di tempat lain di dalam kuil surgawi guntur Tuan Kingsui tiba-tiba membuka mata setelah ia merenung sejenak ia pun mendengus dingin dan menghilang di sisi lain sumlah besar pembalasan ilahi menyebar membentuk tekanan yang kuat tekanan ini begitu hebat hingga segala sesuatu yang berada dalam jangkauan tekanan tersebut mengalami pembalasan ilahi kekuatan pembalasan ilahi baru saja dimulai kekuatan langit dan kekuatan penghancur yang terkandung dalam pembalasan ilahi ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya kemunculan awan pembalasan ilahi tidak hanya memutus area ini dari seluruh dunia tapi semua pembali daya yang kuat di domen selatan dapat merasakan bahwa surga berada dalam kondisi yang kejam sementara itu sekel iblis berkedip-kedip di antara alis yaoyun dan matanya kini dipenuhi kebingungan ekspresi ganas di wajahnya berangsur menghilang dan bahkan urat nadi yang menonjol perlahan-lahan pulih hanya di kedalaman matanya perjuangan tersembunyi dan kepanikan masih bisa terlihat jika seseorang memiliki mantra untuk memeriksa bagian dalam hatinya orang akan mendengar raungannya yang penuh dengan kegilaan tak berselang lama cahaya merah berkumpul di hadapan yaoyun segera seseorang keluar dari cahaya merah yang menyilaukan ini orang itu mengenakan jubah longgar berwarna merah darah dan rambut merahnya bergerak tanpa tertiup angin ia memancarkan aura kuno yang mengandung sedikit aura iblis yang hampir tidak bisa dibedakan orang ini tidak lain adalah leluhur keluarga yao dewa darah ketika ia muncul ia dengan santai melambaikan tangan kanannya dan segel iblis pada yaoyun menjadi lebih kuat pergulatan di mata yaoyun pun akhirnya menghilang di sisi lain pupil mata wanglin menyusut ketika sosok dewa darah muncul wanglin dengan cepat mundur dan meletakkan tangannya di atas tasnya jika bukan karena fakta bahwa pembalasan ilahi mencegahnya menyatu dengan dunia wanglin pasti sudah menghilang dari sana pada saat ini ia sama sekali tidak lamban dan seperti seberkas cahaya wanglin menggunakan semua kekuatan yang ia miliki untuk mundur dari area ini dewa darah sendiri tenang saat ia melihat wanglin yang mundur seolah-olah ia sedang melihat sekor semut lalu dewa darah mengangkat tangan kanannya untuk menunjuk ke arah wanglin yang berkata berikan padaku benda yang kamu dapatkan di dalam ular pengintai bulan itu suaranya tenang tetapi ketika keluar dari mulutnya itu berubah menjadi gemuruh yang tak terbayangkan auman menggelegar ini begitu kuat sehingga menyebabkan dunia di sekitarnya bergoncang seolah-olah suara dewa darah adalah kekuatan surga suaranya adalah suara surga dan tak seorang pun dapat menolaknya kata-kata yang mengandung hukum wanglin pun tersentak untuk mengembangkan sesuatu seperti kata-kata yang mengandung hukum sampai pada tingkat ini memang sangat mengejutkan lalu tubuh wanglin pun mulai terpengaruh tanpa peringatan apapun saat kata-kata ini diucapkan tungku besar segera muncul di hadapan wanglin meski begitu ia terbatuk-batuk dalam jumlah besar dan wajah wanglin pun menjadi pucat basi dewa darah ini pasti terluka tidak mungkin ia pulih dari bintang dewa kuno yang hancur dalam waktu sesingkat itu setelah batuk darah wanglin mundur lebih cepat dan pada saat yang sama ia berteriak bukankah terlalu berlebihan untuk menyerang junior sebagai senior sepertimu? jika ini terbongkar nama keluarga Yao akan hancur ekspresi dewa darah dingin saat ia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk dengan jarinya ia pun dengan lembut berkata jika kamu dapat menghindari mantra surgawiku anggap saja itu sebagai keberuntunganmu saat ia bicara cahaya merah berkumpul di jarinya lalu seekor burung walet darah langsung muncul dan menyeguh wanglin wajah wanglin kini sangat pucat sementara ia mundur ia mengeluarkan gunung surgawi ia tidak punya waktu untuk bersedih atas kekalahannya saat ia melemparkannya dan berteriak jiwa gunung meledap ketika burung walet darah mendekat gunung surgawi itu meledak menciptakan badai yang dasyat badai ini sangat kuat dan dengan jiwa di dalamnya itu membentuk pusaran yang besar lalu semburan aura destruktif datang dari dalam pusaran ini wanglin sendiri dengan cepat mundur dan meludahkan stempel penyegelan surgawi tangannya membentuk segel dan stempel penyegel surgawi terbang ke depan tapi tepat pada saat ini sebuah pemandangan yang menyebabkan pupil mata wanglin menyusut muncul di hadapannya saat burung walet darah dan badai gunung yang runtuh akan bertabrakan burung walet itu membuka mulutnya dan dengan santai menghisap tiba-tiba badai yang menakutkan itu langsung ditarik oleh daya hisap yang tak terbayangkan dan semuanya dihirup oleh burung walet darah setelahnya walet darah itu bersinar terang dan menyerang ke arah wanglin lantas stempel penyegelan surgawi menyerang ke depan untuk menghalangi burung walet ketika tangan wanglin membentuk segel ratusan ribu segel emas berkumpul ke arah burung walet darah ini namun burung walet darah membuka mulutnya dan pusaran itu dimuntahkan kembali tapi sekarang berada di bawah kendali walet darah ini kekuatan penghancur di dalamnya pun bergemuruh saat ia terus menerus bertabrakan dengan segel emas dari pecahan penyegel surgawi mantra surgawi apa ini? melat melahap indera ilahiku adalah hal yang normal tapi setelah melahapnya ia bahkan bisa menggunakannya ekspresi wanglin suram saat ia menatap walet darah itu ia pun mengatupkan giginya ketika meraih tasnya dan kereta perang pembunuh dewa ketiga muncul kereta itu pun terbang dan berubah menjadi kupu-kupu saat kupu-kupu ini muncul mata dewa darah menyipit dan ia pun sedikit mengernyit lantas burung walet darah bergas keluar dari segel emas dan menuju lagi ke arah wanglin pada saat itu juga kupu-kupu mengepakkan sayapnya dengan lembut mata burung walet darah itu pun bersinar merah dan tubuhnya berhenti lalu ia membuka mulut dan menghirup udara di sisi lain kupu-kupu itu mengepakkan sayapnya lagi dan kali ini serbuk warna-warni mengikutinya lalu burung walet darah berteriak dan menyerang kupu-kupu ini kupu-kupu yang dibentuk oleh kereta perang pembunuh dewa terus mengepakkan sayapnya setiap kali burung walet darah bergerak dalam jarak tertentu ia harus berhenti dan terus melahap serangan dari kupu-kupu akibatnya burung walet darah itu pun menjadi sangat melambat melihat hal ini ekspresi dewa darah dingin saat ia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk walet darah itu pun bersinar beberapa kali lebih terang dari sebelumnya tampaknya ia telah melanggar semacam batasan dan dengan cepat mendekat lalu kupu-kupu itu pun terbang ke depan ketika burung walet darah mendekat kupu-kupu wanglin berputar-putar di sekitar burung walet darah mengepakkan sayapnya dan mengeluarkan bubuk warna-warni burung itu pun tidak lagi menyerang tapi kini ia bergerak bersama dengan kupu-kupu pemandangan ini terlalu aneh tapi wanglin bisa melihat dengan jelas bahwa kupu-kupu telah sangat meredup jelas sekali bahwa sulit baginya untuk melawan mantra yang kuat semacam ini lantas burung walet darah menemani kupu-kupu itu dan kembali ke sisi wanglin burung ini tidak menyerang wanglin dan malah terbang di sampingnya sama seperti kupu-kupu kemudian wanglin pun mundur tanpa ragu dan stempel penyegel surgawi mengikuti di belakangnya melihat hal itu dewa darah pun mendengus dingin dan melangkah maju lalu dengan satu langkah ruang di belakang wanglin terkoyak menciptakan celah yang sulit untuk dilewati lantas angin dingin datang dari dalam menyebabkan wanglin berhenti wanglin pun menatap dewa darah dan berujak apakah senior akan kembali pada janjinya jadi bagaimana jika aku melanggar janjiku itu ekspresi diwa darah suram saat ia mengambil langkah untuk maju selain memblokir wanglin ia telah menyuntikkan energi asal ke dalam awan pembalasan ilahi dalam sekejap awan pembalasan ilahi ini mengembun lebih cepat lalu rawangan gemuruh bergemas saat petir berkumpul di dalam awan baut petir yang tak terhitung jumlahnya langsung turun lalu petir yang dalam jumlah besar ini terbelah menjadi dua setengah menuju ke arah dewa darah dan lainnya menuju pada wanglin pada saat ini ruang di sekitarnya sudah diselimuti petir tekanan petir yang kuat menyebabkan daerah itu bergetar dengan hebat dewa darah bahkan tidak melihat petir pembalasan ilahi dan ia hanya mengambil langkah ketika ia muncul kembali ia sudah berada di depan wanglin ia pun mengangkat tangan kanannya dan dengan santai meraih pada wanglin jengkeraman ini sangat sederhana dan tidak ada kekuatan dibaliknya sama sekali namun ketika wanglin melihat ini pikirannya bergetar seolah tidak ada cara untuk menghindarinya pembalasan ilahi sendiri semakin mendekat dan begitu pula dengan tangan dewa darah selama momen kris ini mata wanglin pun menjadi dingin dan ia berteriak apakah kamu tahu iblis kuno beilu? dengar ucapan wanglin tubuh dewa darah tiba-tiba berhenti dan matanya memancarkan cahaya iblis cahaya iblis muncul di antara alisnya dan gas hitam dengan cepat berkumpul lalu sosok iblis dengan dua tanduk pun muncul saat ia muncul rawangannya bergema di dalam jiwa asal wanglin beilu dimana dia berada saat iblis ini muncul tubuh dewa darah berhenti wanglin meminjam kesempatan ini dan dengan cepat mundur tangannya dengan cepat membentuk segel lalu sebuah tungku dewa kuno memindahkannya seribu kaki ke samping dan menghindari petir pembalasan ilahi petir pembalasan ilahi ini pun kehilangan targetnya tapi tidak menghilang seolah-olah mereka memiliki kecerdasan dan tiba-tiba mengubah arah jarak seribu kaki hanya membutuhkan waktu sekejap bagi petir pembalasan ilahi untuk menyeberang meskipun itu sangat cepat bagi wanglin ia masih punya cukup waktu untuk menggunakan mantranya panggil angin selama saat krisis ini mata wanglin masih tenang kali ini ia hanya bisa mengandalkan pembalasan ilahi meskipun kesempatannya untuk melarikan diri hidup-hidup masih sangat rendah biarkan pembalasan ilahi menjadi lebih kejam wanglin pun mengatukkan giginya dan angin hitam muncul dari tangan kanannya angin hitam ini sangat bekat saat melingkari wanglin ketika petir pembalasan ilahi mendekat angin hitam berubah menjadi naga hitam dan menyemburkan hembusan angin dingin angin ini pun bisa memadamkan api semua kehidupan setelah disambar beberapa petir pembalasan ilahi pun turun namun masih ada beberapa yang berhasil melewatinya dan menyerbu ke arah wanglin mata wanglin menunjukkan tatapan cerdas dan jiwa asalnya menyerang lalu melahap petir ini setelah melahap tiga baut petir pembalasan ilahi wanglin harus mundur ketika jiwa asalnya kembali ke tubuh petir pembalasan ilahi yang tersisa pun tiba pada saat ini kupu-kupu dan burung walet darah menyerang untuk memblokir sisa pembalasan ilahi itu saat ledakan bergema di angkasa tiga baut petir berhasil melewati blokade dan ia pun langsung mendekati wanglin mata wanglin memancarkan cahaya misterius ketika tangannya membentuk segel dan stempel penyegel surgawi pun muncul di hadapannya ia langsung masuk ke dalam stempel penyegel surgawi ketika wanglin memasukinya tiga baut petir tiba suara ledakan pun langsung terdengar di dalam ledakan itu wanglin pun berucap segel petir rawan teredam datang dari dalam stempel penyegel surgawi pada saat yang sama stempel itu berguncang dengan keras dan petir bergerak melalui stempel seolah-olah telah berubah menjadi lautan petir lalu tubuh wanglin dipaksa keluar dan ia batuk-batuk mengeluarkan darah kemudian tangannya terulur dan wanglin meraih stempel penyegel surgawi dan dengan cepat mundur petir di dalam stempel penyegel surgawi berada pada puncaknya namun wanglin mundur langsung ke arah awan pembalasan ilahi ia pun melambaikan tangannya dan segel emas itu bersinar dengan terang wanglin tahu bahwa dirinya tidak bisa melarikan diri dari dewa darah meskipun ia terluka oleh binatang dewa kuno yang hancur dewa darah bukanlah seseorang yang bisa wanglin lawan namun jika ia meminjam kekuatan pembalasan ilahi wanglin mungkin memiliki kesempatan untuk melarikan diri iblis yang keluar dari dewa darah sendiri dengan dingin menatap wanglin itu menyusut kembali menjadi dewa darah dan ia mengeluarkan cahaya iblis dengan satu langkah ia bergerak maju dan meraih ke arah kepala wanglin jelas sekali bahwa ia berfikir untuk mengekstraksi jiwa wanglin guna mencari ingatannya mata wanglin pun bersinar terang ketika ia mengangkat tangan kanannya dan berteriak panggil angin kali ini angin hitam bahkan lebih kuat dan membentuk dua naga hitam di hadapan wanglin sebelum mencapai tahapan cabut nirwana wanglin hanya bisa menciptakan satu naga hitam dan setelah tingkat kultivasinya meningkat wanglin bisa memanggil dua naga dengan seluruh kekuatannya kedua naga itu pun melingkar di sekitar wanglin saat mereka membuka mulutnya dan menyemburkan semburan angin dingin lalu gelombang suara retakan datang dari sekitarnya ledakan ini begitu kuat hingga ruang di sekitar pun mulai retak pada saat yang sama tangan wanglin membentuk segel dan stempel penyegel surgawi bersinar dengan terang sebuah petir pembalasan ilahi dengan cepat terbentuk dan melesat ke arah dewa darah kemudian wanglin meraih tasnya dan pedang surgawi muncul di tangannya ia tidak peduli tentang menggunakan energi asal pada saat ini jadi wanglin menggunakannya satu demi satu dan tebasan surgawi pun keluar wanglin tidak bisa melacak berapa kali ia menggunakannya karena seberapa cepat ia bisa mengirimkannya wanglin akan terus menebas di sisi lain dewa darah tenang saat ia dengan santai mendekat lalu ia menunjuk ke langit dan petir yang dibentuk oleh stempel penyegel surgawi segera runtuh kemudian dewa darah pun menunjuk serangan kuat dari gabungan seratus lebih tebasan surgawi terkena dampak dengan kekuatan yang kuat dan kemudian hancur akhirnya dewa darah pun menunjuk ke depan dan angin dingin yang dimuntahkan oleh naga hitam itu segera runtuh bahkan kedua naga hitam ini mengeluarkan erangan menyedihkan dan terpotong menjadi dua oleh kekuatan dari dewa darah panggilan kaisar surgawi baifan apakah anginnya hanya sekuat ini? cahaya iblis di mata dewa darah kini menjadi semakin kuat lalu tangannya menggapai ke arah wanglin namun tepat pada saat itu akan terjadi terdengar suara yang bergema aku raja surgawi kingsui menantangmu karena sudah merendahkan nama tuanku saat suara ini muncul suara gemuruh yang menggelegar datang bersamanya dan sejumlah besar ruang pun runtuh seolah-olah ruang angkasa itu sendiri tidak dapat menahan kekuatan suara ini tidak hanya ruang angkasa bahkan awan pembalasan ilahi pun dengan cepat mundur kata-kata yang berisi hukum yang digunakan oleh dewa darah jelas lebih lemah dari suara ini area hukum yang diciptakannya pun segera runtuh bahkan yaoyun dikejauhan terbatuk-batuk dan tubuhnya menjadi putus asa matanya dipenuhi dengan teror dan ia pun dengan cepat mundur seluruh area itu dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbayangkan ini selain itu pada saat ini semua kultifator di domain selatan dapat merasakan niat membunuh yang kuat yang datang dari dalam energi asal dunia hal ini pun menyebabkan banyak pemudidaya batuk darah dan saat ini dewa darah yang berada di tengah badai merasakannya dengan sangat jelas kupil matanya pun langsung menyusut naga hitam di depan wanglin yang terpotong menjadi dua mengeluarkan raungan dan memulihkan dirinya sendiri di antara bintang-bintang seorang pemuda berpakaian putih dengan rambut hitam yang elegan perlahan berjalan mendekat untuk pertama kalinya ekspresi dewa darah pun berubah drastis dewa surgawi kingsui dewa darah pun menarik tangannya dan mundur beberapa langkah saat ia melihat pemuda itu berjalan mendekat ekspresinya menjadi lebih surang kingsui berjalan dengan ekspresi dingin ada rasa bangga ketika ia dengan tenang berkata apakah kamu berani mengulangi kata-katamu tadi di hadapanku ketika ia berbicara cahaya merah di dalam mata merah kingsui sangat tebal sampai-sampai keluar dari matanya itu mengandung aura kehancuran yang menyebabkan siapapun yang melihatnya merasakan kedinginan di hati mereka lalu mata dewa darah memancarkan cahaya iblis dan ia pun berkata dewa surgawi kingsui tidak ada perseturan di antara kita jika itu karena aku apa yang aku katakan aku akan menariknya kembali nantinya kita akan tetap menuju ke sistem bintang aliansi bersama-sama aku akan menemukan cara untuk menebusnya untuk kata-kataku tadi namun anak ini memiliki perseteruan dengan keluargaku jadi aku harap penguasa surgawi tidak ikut campur jika tidak itu akan merusak keharmonisan antara kita mendengar ucapannya ekspresi kingsui masih acuh-tacuh ketika ia berjalan menuju dewa darah dengan sangat tenang dan berkata keterampilan adik magang juniorku ini memang masih kurang dan ia sudah memprovokasi keluarga yaomu tapi meskipun demikian lalu bagaimana adik magang junior diwa darah terkejut dan ekspresinya berubah sekali lagi lalu mata kanan kingsui berkedip saat ia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke atas angin hitam yang beberapa kali lebih kuat dari angin wanglin pun segera muncul angin hitam ini sangat pekat di luar imajinasi dan rawungannya bergema diantara bintang-bintang dalam sekejap mata enam naga hitam terbentuk dari angin hitam itu keenam naga hitam ini memiliki tubuh yang lebih panjang dari seratus ribu kaki dan tampaknya memenuhi seluruh dunia mereka menciptakan tekanan yang kuat dan di bawah tekanan ini awan pembalasan ilahi langsung terdorong mundur namun lebih banyak lagi awan yang berkumpul seolah-olah sedang mengembun untuk serangan yang paling kuat karena ia mempelajari mantra panggil angin dia adalah penerus lintas generasi dari guruku dengan statusnya saat ini lupakan keluarga yaomu bahkan leluhur keluarga yaomu tidak akan berani merusak sehelai rambutnya sedikitpun saat keng sui dengan dingin berbicara ia menunjuk ke arah dewa darah lalu keenam naga hitam itu mengaung dan membuka mulut mereka untuk menyemburkan hembusan angin dingin yang menakutkan ekspresi dewa darah pun menjadi semakin suram pada saat ini angin dingin bertiup ke arahnya dan bahkan dengan kultivasinya dewa darah merasa kedinginan meskipun terlihat sama dengan mantra milik Wang Lin tapi perbedaan kekuatannya seperti langit dan bumi dewa darah pun tidak ragu-ragu untuk membuka tangannya lalu sejumlah besar kabut darah muncul darah menelan terbentuk satu persatu hingga total 99 mereka membentuk badai darah dan bertabrakan dengan ledakan dingin ada ledakan yang mengguncang langit saat ruang antara dewa darah dan king sui runtuh celah di ruang akasa tiba-tiba meluas menjadi sebuah pari tubuh dewa darah pun bergetar ketika ia dengan cepat mundur ia menatap king sui dan buru-buru berteriak king sui aku menghormatimu karena kamu adalah dewa surgawi tapi jangan memaksaku terlalu jauh kamu sudah tertidur terlalu lama mungkinkah kamu sudah bingung bahkan jika sumu ini mempelajari panggil angin bagaimana ia bisa menjadi adik magang juniormu selain itu ia telah membunuh beberapa anggota keluarga yau generasi ketiga jadi wajar jika aku datang untuk membunuhnya king sui orang tua ini tidak takut padamu jadi jangan memaksaku dewa darah tidak tahu bahwa king sui merasa sangat bersalah terhadap gurunya perasaan ini sangat kuat tetapi tidak akan ada kesempatan untuk menebus kesalahannya setelah king sui terbangun ketika ia melihat wanglin menggunakan mantra panggil angin dan memulihkan ingatannya selama pertempuran pertamanya dengan yan leizi jejak emosi yang kompleks mengenai wanglin berkembang di dalam diri king sui bahkan bahkan jika dia salah terserah padaku untuk mendisiplinkan dia untuk guruku sendiri kamu tidak memiliki syarat untuk melakukannya saat tuan surgawi king sui dengan dingin bicara enam naga hitam tiba-tiba mengaum kali ini keenam naga itu pun menjadi satu naga hitam besar itu langsung mengaum lagi tetapi tidak mengeluarkan udara dingin sebaliknya ia menghamburkan banyak hujan dalam sekejap semua yang berada dalam jarak lima ribu kilometer diselimuti oleh hujan panggil hujan tetesan air hujan itu seperti kristal yang memancarkan cahaya cemerlang pada saat ini mereka menyebar dan niat membunuh yang kuat pun muncul namun yang aneh adalah tetesan hujan ini menjadi seperti tirai hujan di sekitar wanglin tidak hanya ia tidak merasa kedinginan wanglin malah merasakan kehangatan di tubuhnya karena sejumlah besar energi asal yang telah ia konsumsi perlahan-lahan pulih wanglin menatap semuanya dengan tercengang ketika ia mendengar kata-kata king sui wanglin pun merenung saat ia menatap king sui perasaan aneh yang tidak bisa dijelaskan muncul di hatinya ini adalah perasaan yang sangat aneh bagi wanglin seolah-olah itu sudah lama tidak muncul di hatinya namun samar-samar wanglin teringat kembali di planet suzaku ketika guru sekte duntian dari sekte pemurnian jiwa memberinya perasaan ini kemudian ada si tunan yang merupakan seorang guru dan rekan memberinya perasaan ini juga saat pertama kali wanglin melawan sang peliat ketika ia mencoba mencapai tahap formasi jiwa soya juga memberinya perasaan ini kehidupan wanglin berpegang pada prinsip bahwa jika orang lain tidak menyinggung perasaannya ia tidak akan menyinggung perasaan orang lain demikian juga jika ada orang yang menunjukkan kebaikan padanya meskipun itu sangat kecil wanglin akan sangat menghargainya saat ini kingsui berdiri di hadapannya untuk memblokir dewa darah dan pembalasan ilahi semua ini untuk mantra bernama panggil angin dan warisan yang bahkan tidak ada di sisi lain ekspresi dewa darah kini sangat suram pada saat ini tetesan hujan yang melilinginya membuat pikirannya bergetar ia tidak seberani yang ia tunjukkan di permukaan sebenarnya beberapa bulan yang lalu ketika dewa darah menerima pukulan bintang dewa kuno yang hancur ia terluka parah namun ia menekannya dengan paksa dan menggunakan teknik rahasia yang diturunkan dalam keluarganya untuk pulih namun jika ia menghadapi kingsui sekarang itu tentunya akan sangat berbahaya ini hanya alasan pertama sebagai kepala keluarga kultivasi keturunan para dewa dewa darah memiliki perasaan yang sangat rupit terhadap para dewa hal ini terutama berlaku untuk kingsui dewa darah ingat dengan jelas kingsui digambarkan dalam catatan keluarga dan bahkan leluhur surgawi dari keluarga yao saat itu sangat menghormati kingsui pada saat ini tetesan hujan tiba-tiba bergerak menciptakan suara siulan yang tajam setiap tetesan hujan mengandung energi asal yang tak terbayangkan dan bahkan jejak energi yang sangat murni dari alam surgawi tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya ini seperti pedang yang tak terhitung jumlahnya yang menyerang ke arah dewa darah setiap tetesan hujan mengandung aura yang menakutkan hanya satu tetes saja sudah cukup untuk menghancurkan seorang kultivator askenden sepuluh tetes sudah cukup membunuh seorang kultivator yin ilusi seratus tetes dapat menghancurkan kultivator yang jasmani seribu tetes bahkan seorang kultivator pencabut dirwana harus segera mundur ketika tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya bergerak seolah-olah mereka bisa menembus hukum itu bahkan pikiran dewa darah bergetar ketika menghadapi tetesan hujan yang sangat banyak ini lalu matanya berbinar ketika ia melambaikan tangannya dan suara gemuruh yang bisa membelah langit dan bumi bergema suara gemuruh itu sangat mengejutkan karena menyebar keluar dari tubuh dewa darah saat itu meninggalkan tubuhnya hembusan angin muncul di sekitarnya dalam sekejap itu berubah menjadi badai petir dewa darah menggunakan guntur untuk menciptakan suara dan suara itu menciptakan ruang bergetar lalu ini menciptakan angin dari luar angkasa ini adalah badai petir terkenal yang diciptakan oleh mantra surgawi suara angin ada rumus rinci untuk mantra ini di lantai delapan pavilium yang dimiliki Wanglin ekspresi diwa darah suram saat ia menunjuk ke langit angin di sekitarnya dengan cepat menyebar angin itu pun segera bertabrakan dengan tetesan hujan dan daerah sekitarnya dipenuhi suara gemuruh guntur gelombang tumbukan pun bertebaran membangkitkan energi asal di sekitarnya dan menyebabkan sejumlah besar ruang runtuh tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya ini terdorong kembali oleh badai petir dan dengan cepat berkumpul lalu mereka membentuk tirai air besar yang mengelilingi dewa darah guntur dari angin bergerak di antara tetesan air hujan itu dan dengan cepat menyebar dalam sekejap daerah di sekitarnya pun menjadi neraka guntur mantra surgawi suara angin ekspresi kingsui dingin ketika ia dengan tenang berkata segel hujan saat ia mengucapkan dua kata ini tetesan air hujan mengeluarkan rasa dingin yang menusuk dalam sekejap kristal-kristal es mulai terbentuk dan bersamaan dengan itu terdengar suara retakan hujan pun segera berubah menjadi kristal es badai petir yang menderu-deru tadi juga mulai membeku ketika menyentuh tetesan air hujan pada saat ini angin dibukukan oleh kristal es seolah-olah itu adalah tubuh membentuk naga es berbentuk pusaran air dewa darah tidak lagi ragu-ragu dan tangannya pun dengan cepat membentuk segel energi yang berasal dari surga dengan cepat berkumpul dari segala arah dan membentuk bola seukuran kepalan tangan di depan dewa darah lalu tangan kanannya membentuk segel lain dan ia dengan cepat menekannya ke arah bola kecil itu riak keras pun dengan cepat menyebar dan bola kecil ini tiba-tiba berubah menjadi burung bangau burung ini memiliki makota merah, kaki emas, dan bulu seperti salju burung bangau itu pun segera terbang ke udara dan mengitari dewa darah tapi dewa darah tidak berhenti dan energi yang berasal dari surga yang tak ada habisnya terus berkumpul dalam sekejap mata total sembilan burung bangau telah terbentuk sembilan burung bangau ini terbang saat dewa darah berteriak King Sui badai petir leluhur keluarga Yaaku tidak bisa menandingi panggilan anginmu namun selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya generasi leluhur keluarga Yaaku telah menciptakan mantra mata kesembilan burung bangau itu pun langsung memerah dan mereka mengeluarkan aura iblis yang kuat aura iblis itu menyebar seperti badai dan es di sekitarnya pun menunjukkan tanda-tanda keruntuhan di bagian tengah rambut dewa darah mulai mengembang dan pusaran merah muncul di antara alisnya saat berputar energi iblis yang lebih kuat datang dari tubuhnya pada saat ini dewa darah bukan lagi seorang kultifator tapi ia adalah iblis kuno yang telah menempati sebuah tubuh mantra surgawi kekuatan bangau mata dewa darah memancarkan cahaya iblis seperti lampu saat ia berteriak sembilan burung bangau mulai menari mengelilingi dewa darah dan mengeluarkan teriakan dasyat teriakan ini sangat keras dan tajam teriakan dari sembilan burung bangau itu segera membentuk badai dan bergemas seperti orang gila dengan kekuatan tak terbayangkan lalu semua es di sekelilingnya mulai runtuh dan terdorong ke belakang semua es dalam jarak 500 km pun segera runtuh untuk sesaat seakan-akan seluruh dunia diselimuti oleh teriakan burung bangau suara ini sangat dasyat seakan menusuk ke dalam segala sesuatu seperti jarum-jarum yang halus segala sesuatu di dalamnya pun dengan cepat hancur tepat pada saat itu salah satu burung bangau tiba-tiba meledak menjadi bulu-bulu putih yang tak terhitung jumlahnya kemudian teriakan yang lebih dasyat datang dari burung bangau yang meledak tak lama kemudian burung bangau yang lain juga ikut meledak dalam sekejap kesembilan burung bangau itu meledak dan bulu-bulu yang sangat banyak segera menyebar itu kemudian berubah menjadi mantra yang kuat yang mempengaruhi segala sesuatu dalam jarak ribuan kilometer di sisi lain tatapan kingsui masih acuh-tacuh saat ia berkata hmmm mantra ini tidak burung tidak buruk? mantra keluarga ya orang tua ini belum berakhir raungan angin bangau menanamkan senjata mata dewa darah memancarkan cahaya iblis saat ia mengeluarkan raungan jubah merah di sekitarnya tertiup angin dan tangannya pun membentuk segel pada saat itu seolah-olah dunia sudah menjadi gelap senjata ajaib lalu bulu-bulu yang tak terhitung jumlahnya itu terbang dan mengeluarkan cahaya iblis selalu berubah menjadi harta karun yang sama sekali berbeda ketika mantra ini muncul dunia pun berubah warna dan sejumlah besar mulai runtuh kekuatan ini menyebar hingga 50 ribu kilometer ekspansi ini sangat ilah dan dewa darah adalah pusatnya jika ia diizinkan untuk melanjutkan maka seluruh domain selatan akan menghadapi bencana ketika mantranya sudah mencapai puncak dan hampir mencapai kingsui awan pembalasan ilahi menyelesaikan kompresinya lalu simlah besar awan menghilang dan memadat di tengahnya untuk membentuk petir surgawi tujuh warna sebelum petir ini muncul petir itu pun mengeluarkan perasaan yang akan membuat hati orang-orang bergetar guntur tujuh warna itu langsung menyamar tidak hanya satu tapi ada tujuh petir raungan angin bangau tanaman berubah menjadi senjata kamu bahkan tidak memiliki asal usul surgawi sendiri dan kamu berani mengatakan bahwa kamu dapat menciptakan mantra surgawi ini mata kingsui dipenuhi dengan penghinaan ia bahkan tidak melihat bulu-bulu besar yang menutupi ribuan kilometer jauhnya lalu dengan satu langkah kingsui tiba di hadapan wanglin dan melihat tujuh baut guntur yang turun pada saat itu petir pertama menyala merah dan turun dengan sangat cepat dari atas namun ketika petir merah itu turun mata kingsui mengeluarkan cahaya merah sejumlah besar cahaya merah pun melesat seperti jari cahaya itu melahap petir merah dalam sekejap lantas mata kanan kingsui bersinar merah terang saat ia menerjang ke depan menuju petir kedua pembalasan ilahi yang berwarna orange sekali lagi ia melahapnya tanpa ragu dan pembalasan ilahi berwarna orange itu pun menghilang cahaya merah dari mata kanan kingsui kini menjadi lebih kuat saat ia terus melahap sisa petir pembalasan ilahi tujuh warna tanpa jeda kupil mata wanglin pun menyusut saat ia melihat semua petir pembalasan ilahi dilahap oleh cahaya merah dari mata kanan kingsui petir melengkung di tubuh kingsui membuatnya terlihat lebih dingin aura berbahaya datang dari tubuhnya terutama dari mata kanannya mata kanan kingsui juga memancarkan cahaya merah yang tak terbayangkan yang mendekati warna darah siapapun yang melihatnya pasti akan gemetar guntur pembalasan ilahi ini memang tidak buruk itu bisa membantu alam ji atau alam ekstrimku sedikit memulihkan diri kingsui pun berbalik dan menatap wanglin meskipun tatapannya masih dingin ada sesuatu yang berbeda tentang ini panggil angin, panggil hujan, dan senjata ajaib adalah tiga mantra pertama guru sekarang perhatikanlah baik-baik lalu kingsui mengangkat tangan kanannya dan membentuk segel kemudian ia menunjuk ke depan dan matanya memperlihatkan jejak nostalgia hanya butuh beberapa bulan bagiku untuk memahami panggil angin sedangkan untuk panggil hujan aku membutuhkan waktu satu bulan tapi senjata ajaib membutuhkan waktu lebih dari satu abad untuk memahaminya dengan penuh kingsui mengelah nafas saat tangan kanannya membentuk segel dan melambai lalu sebuah cahaya kristal diam-diam muncul saat ia melambaikan tangannya itu lalu menyebabkan senjata yang tak terhitung jumlahnya dari mantra dewa darah segera berhenti ketika wali memperhatikan ia melihat cahaya kristal itu terbagi menjadi lebih banyak cahaya salah satu dari mereka lalu berubah menjadi seorang pria tua ketika pria tua ini muncul aura kematian yang pekat datang dari tubuhnya tapi energi asal yang kuat juga datang dari tubuhnya hal ini menyebabkan orang tua itu mengeluarkan perasaan aneh kultifator kuno mengu aku membunuh kultifator ini sebelum memasuki alam surgawi pada saat ini cahaya kristal lain bersinar dan menghilang lalu seorang pemuda muncul pemuda itu terlihat sangat tampan dan juga mengeluarkan aura kematian yang kuat namun ada juga niat membunuh yang kuat datang darinya kultifator kuno kangran aku membunuh kultifator ini sebelum memasuki alam surgawi kultifator kuno luji aku membunuh kultifator ini sebelum memasuki alam surgawi saat kingsui berbicara semua lampu kristal menghilang dan berubah menjadi sosok yang berbeda masing-masing dipenuhi dengan aura kematian tapi semuanya mengeluarkan aura yang mengguncang pikiran wanglin peringkat delapan langit surgawi jengfeng aku membunuh orang ini dalam pertempuran alam surgawi peringkat delapan langit surgawi rawdi aku membunuh wanita ini dalam pertempuran pembelot peringkat tiga raja surgawi sang tianho aku membunuh orang ini dalam pertempuran di alam surgawi angin peringkat tujuh raja surgawi yunmeng aku membunuh wanita ini dalam pertempuran untuk supremasi mata kingsui dipenuhi dengan nostalgia saat ia berbicara satu demi satu jiwa ilusi muncul hal ini tidak hanya menyebabkan mata wanglin melebar bahkan dewa darah pun terkejut secara khusus jiwa-jiwa surgawi semuanya dipenuhi niat membunuh dan kebencian yang kuat seolah mereka semua telah mati tapi dipenuhi dengan keluhan dan menolak untuk memasuki siklus reinkarnasi ketika mereka muncul seolah-olah tempat ini telah menjadi api penyucian peringkat sembilan raja surgawi yaohaiki aku membunuh orang ini menggunakan mantra surgawi aliran tersebar jiwa surgawi yang mirip dengan dewa darah pun muncul dan tubuhnya dipenuhi aura kematian saat ia muncul ekspresi diwa darah juga berubah drastis peringkat 1 penguasa surgawi liyuyun aku membunuh orang ini dalam pertempuran melawan penguasa surgawi angin bujan alam surgawi peringkat 3 penguasa surgawi caode aku membunuh orang ini dalam invasi ke alam surgawi peringkat 5 peringkat 5 raja surgawi cernhan aku membunuh orang ini dalam pemberontakan tuan hohan raja surgawi peringkat 7 dari alam angin tuan hohan aku membunuh orang ini dalam pertempuran di lorong kuno Keloning pertama Raja Surgawi Hujan peringkat 9 Raja Surgawi Kingsua Aku membunuh keloningannya dalam perang alam Surgawi Guntur dan Hujan Satu persatu lampu kristal menghilang dan satu persatu sosok-sosok mengeluk keluar Semuanya sangat realistis dan mengandung niat membunuh tak terbayangkan Dan keluhan yang memenuhi dunia Dalam sekejap jiwa-jiwa surgawi yang tak terhitung jumlahnya ini mengelilingi Kingsui Wang Lin sendiri tidak merauhkan identitas orang-orang ini Gelombang besar juga melanda hatinya saat ia melihat sosok Kingsuang Aku telah membunuh terlalu banyak dalam hidupku Mantra senjata ajaib ini mengharuskanku untuk menyempurnakan Semua pembunuhan yang telah aku lakukan dengan menekstraksi jiwa mereka Dari siklus reinkarnasi Kemudian aku menyempurnakan jiwa mereka menjadi bagian dari jiwaku Baru setelah itu senjata ajaib mencapai penyelesaian kecil Suara Kingsui sangat tenang Tapi ada niat membunuh yang mengerikan dalam ketenangan ini Bahkan Wang Lin terkejut dengan rekor pembunuhan dari Kingsui Ketika Kingsui bicara jiwa surgawi yang tak terhitung jumlahnya melepaskan aura kuat yang dapat menjungkir balikan dunia Pada saat itu mereka semua menyerbu ke arah Dewa Darah Di sisi lain wajah Dewa Darah tidak memiliki sedikitpun darah Ia tidak pernah membayangkan bahwa senjata ajaib Kaisar Surgawi Baifan Dalam catatan keluarganya ternyata sangat menakutkan Kaisar Surgawi macam apa ini? Ia jelas-jelas adalah Dewa Iblis Dewa Darah pun dengan cepat mundur Semua yang telah terjadi membuat kulit kepalanya mati rasa Catatan keluarga memang memiliki bagian tentang leluhur Surgawi Yauhai King Meskipun tidak jelas tidak ada yang menyebutkan bahwa ia meninggal karena Dewa Surgawi Kingsui Saat ia mundur mata Dewa Darah berubah menjadi merah dan cahaya iblis muncul di antara alisnya ketika ia berteriak Senjata ajaib serang Lalu senjata ia dibetuk oleh bulu yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arah jiwa-jiwa surgawi yang muncul Pada saat itu gemuruh datang dari mana-mana dalam jarak ribuan kilometer membentuk badai yang tak terbayangkan dan menyapu cakrawala Tingkat pertempuran ini pun mempengaruhi seluruh domen selatan Runtuhnya bintang-bintang telah memasuki kondisi yang tidak terkendali Raungan konstan pun bergema di seluruh domen selatan ini Jika ini masih berlangsung terlalu lama Malah petaka pasti akan terjadi dan tidak akan bisa dan tidak akan ada yang bisa menghindar Di sisi lain Yao Yun terus menerus mundur Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya iblis Menahan tekanan di belakang Dewa Darah Tapi kultivasinya masih kurang dan ia pun terus menerus terluka Ia pun menjadi putus asa dan bahkan iblis di dalam tubuhnya hampir runtuh Dalam suara gemuruh bergema saat mantra Dewa Darah terus dihancurkan Tak satu pun dari bulu-bulu yang telah berubah menjadi senjata Yang bisa menahan sama sekali Jadi mereka semua langsung meruntuh Saat Dewa Darah terus mundur Jiwa surgawi muncul di hadapannya dan meledak Kekuatan yang kuat dari ledakan itu pun menghantam tubuh Dewa Darah Bukan hanya satu Jiwa surgawi yang tak terhitung jumlahnya pun berkumpul di sekitar Dewa Darah Niat membunuh yang mengguncang surga yang berkumpul Menyebabkan ketakutan di mata Dewa Darah untuk pertama kalinya Sudah lama sekali sejak ia merasakan ancaman kematian seperti ini Kinsui, apakah kamu akan membunuhku? Ekspresi Dewa Darah sangat ganas saat ia melambaikan lengan bajunya yang besar Lalu sejumlah besar energi asal yang dapat meruntuhkan langit dan mengubah hukum Mulai berkumpul di tangannya Jadi bagaimana jika aku akan membunuhmu? Dengan satu langkah Kinsui melangkah maju dan tangan kanannya pun terulur Energi dingin segera berkumpul dan membentuk masa udara hitam Dewa Darah sendiri menampakkan tatapan tegas saat ia mundur dan tiba di samping yaoyun Lalu tangan kanannya menunjuk ke arah kedua mata yaoyun Mata yaoyun pun tiba-tiba melotot dan tubuhnya menyusut dengan cepat Seolah-olah jiwa dan daging asalnya dengan cepat diserap oleh benda di dalam tubuhnya Lalu teriakan menyedihkan pun keluar dari mulut yaoyun dan matanya menjadi merah Tapi pada saat ini kebingungan di matanya telah menghilang Mengungkapkan kejelasan yang belum pernah terlihat sebelumnya Tak lama bayangan iblis kuno muncul di atas kepalanya Itu jauh lebih padat dari sebelumnya karena baru saja melahap beberapa tonik Itu dengan cepat terbang keluar dari tubuh yaoyun Selama proses ini tubuh yaoyun semakin cepat hancur Karena ia hanya tinggal kulit dan tulang Daging dan energi asal dan bahkan jiwa asalnya telah dilahap oleh iblis kuno Mata yaoyun pun menjadi semakin sayu dan ia menampakkan senyuman menyedihkan Ia teringat kenangan yang tidak dapat ia temukan selama ribuan tahun Keluarga yaoyun sudah tidak ada lagi Tubuhnya pun jatuh dari bintang-bintang Saat ia jatuh jiwa dari iblis kuno bergegas keluar Itu membawa aura iblis yang kuat saat memasuki tubuh Dewa Dara Semua ini terjadi dalam sekejap Ketika Dewa Dara menyerap jiwa iblis kuno dari yaoyun Tubuhnya pun mengeluarkan aura iblis yang kuat Matanya bersinar ketika ia melambaikan lengan bajunya dan merobek kekosongan Ada suara robekan saat ratakan panjang muncul Dan sebuah lampu kuno perlahan melayang keluar Kingsui Karena kamu mencari kematian Maka jangan salahkan orang tua ini karena membunuh seorang makhluk surgawi Ekspresi Dewa Dara sangat mengerikan dan tubuh ilusi raksasa iblis kuno Setinggi puluhan kaki muncul di hadapannya Matanya merah darah ketika ia menatap Kingsui dan mengeluarkan raungan tanpa suara Sementara itu ekspresi Kingsui masih acu-tacu Ia tidak melihat Dewa Dara Tapi menatap sosok iblis yang keluar dari tubuh Dewa Dara Kemudian mata kanannya bersinar merah Itu merah tua dan mengeluarkan niat membunuh yang kuat Lalu dengan satu langkah Kingsui menyerbu keluar Kabut hitam di tangannya pun tiba-tiba meluas hingga 30 kaki dan terbang ke arah Dewa Dara Wajah Dewa Dara terlihat sangat garang saat ia menunjuk ke arah lampu kuno di sampingnya Bukan hanya dia yang bergerak Iblis kuno itu juga menunjuk ke arah lampu kuno Masih ada nyala api yang menyalai dalam lampu kuno ini Tidak jauh dari sana mata wangli tertuju pada lampu kuno itu sejak pertama kali muncul Ia dapat dengan jelas melihat bayangan seorang wanita yang sedang berjuang di jantung lampu kuno itu Rasa kesedihan tampak menyebar dari nyala api Kemudian dengan ujung jari Dewa Dara Api dalam lampu kuno itu membesar dengan hebatnya Lantas bayangan iblis kuno yang besar tiba-tiba menyeruak keluar dari lampu kuno Iblis kuno itu tampak hampir persis sama dengan bayangan iblis di sekitar Dewa Dara Namun aura kuat yang tak terbayangkan jauh lebih dasyat daripada bayangan iblis di sekitar Dewa Dara Itu adalah tubuh yang sebenarnya Mata wangli menjadi dingin dan ia pun tercerahkan Benda di dalam lampu kuno itu adalah tubuh asli iblis kuno Ada pun benda-benda di dalam Dewa Dara dan Yaoyun Mereka adalah kloningan dari iblis kuno Kemudian Dewa Dara meraung dan dengan ganas dan berucap Api Iblis Pemakan Dewa Saat ia meraung nyala api dari lampu kuno menyebar dan tubuh asli iblis kuno itu pun menyerbu keluar Pada saat itu sejumlah besar energi iblis mulai menyebar Bahkan seluruh wilayah selatan diselimuti energi iblis yang pekat Energi iblis ini menyebabkan energi asal dari semua kultifator di domen selatan menjadi tidak stabil Beberapa binatang di planet kultifasi menjadi sangat bersemangat Dan menyerap energi iblis itu seperti orang gila Ketika iblis kuno ini menyerang tubuhnya menjadi tertutup api Cakarnya yang besar menjangkau ke arah Kingswick Cakar ini mengandung aura yang lebih kuat dari hukum Semua hukum menghilang di hadapan cakar ini Api di sekeliling tubuhnya adalah api iblis yang tak terpadamkan Yang telah menyala selama bertahun-tahun dan dapat membakar apapun di dunia Melihat hal ini mata Kingswick menunjukkan ekspresi serius ketika ia bergegas keluar dan melemparkan kabut hitam di tangannya Pada saat yang sama mata kanannya bersinar terang Ia menggunakan alam Ji tanpa ragu-ragu Lalu sinar petir merah melesat dari matanya dan menyerbu Ketika alam Ji ini muncul Semua debu mundur dan semua makhluk merasa takut Pada saat itu energi iblis segera runtuh dan menghilang di hadapan kekuatan ini Seolah-olah energi iblis tidak ada apa-apanya di hadapan alam ekstrim atau alam Ji Petir merah membawa aura yang menakutkan dan mengandung semua pembantaian dalam kehidupan Kingswick Petir itu menciptakan badai yang bergerak sangat cepat menuju iblis yang keluar dari lampu kuno Mata iblis kuno itu pun menunjukkan ekspresi terkejut Ia tidak bergeming saat mengulurkan tangan dan meraih alam Ji ini Pada saat itu suara gemuruh yang menggelegar mulai bergema Cakar kanan iblis kuno segera runtuh ketika alam Ji memasuki tubuhnya Keruntuhan ini pun tidak berhenti dicakar dan menyebar ke seluruh tubuh iblis kuno Dalam sekejap seluruh tubuh iblis kuno itu segera runtuh Namun saat iblis kuno itu akan runtuh Nyala api di dalam lampu kuno menyala dengan intens Dan bayangan iblis kuno pun memadat sekali lagi Meskipun lebih redup dari sebelumnya Ada cahaya merah yang berkedip di antara alisnya Jika seseorang melihat lebih dekat Orang akan menemukan bahwa cahaya merah itu adalah alam Ji Semua mantra di dunia berasal dari klan iblis kunoku Hanya yang satu ini yang mengandung jejak kekuatan langit Bukan milik klan iblis kuno Namun kekuatan ini sekarang sudah menjadi milikku Sebuah suara kuno bergema di antara bintang-bintang Mata iblis kuno itu memancarkan cahaya yang aneh Cahaya merah di antara alisnya berkedip dan menembakkan sinar petir ke arah Kingsui Tapi saat petir merah itu muncul Ia runtuh karena tatapan dari Kingsui Gelombang kejut yang tercipta dari keruntuhan itu dengan cepat menyebar Ekspresi Kingsui pun menjadi dingin saat ia mengangkat tangannya Dan dengan tenang berkata Sumu Perhatikan baik-baik Ini adalah mantra keempat guru Keruntuhan kuno Manta iblis kuno itu pun dipenuhi dengan energi iblis saat ia dengan cepat mundur dan meraih Dewa Darah Itu segera memasuki tubuh Dewa Darah menyebabkan teriakan kesakitan keluar dari mulut Dewa Darah ini Rambutnya pun bergerak tanpa angin dan dengan cepat memanjang Kemudian dua tanduk ilusi muncul di kepala Dewa Darah Pada saat yang sama cahaya hijau menyelimuti tubuhnya Sekarang ia tidak lagi terlihat seperti manusia dan tampak seperti iblis kuno Energi iblis yang padat datang dari tubuhnya Mata Dewa Darah tidak lagi memiliki fokus hanya memiliki cahaya iblis Kemudian Dewa Darah pun mengaum dan menyerang Kingsui Ekspresi Kingsui sendiri serius dan mata kanannya memancarkan cahaya merah yang intens Saat ia akan menyerang ekspresinya pun tiba-tiba berubah dan Kingsui langsung mendongak Bahkan Wang Lin tiba-tiba merasakan Bahkan Wang Lin segera mengangkat kepalanya Ia samar-samar merasakan energi sumber asal dari arah atas Energi ini tidak kuat Tapi Wang Lin merasa bahwa hanya dengan satu pikiran dari aura ini saja Sudah cukup baginya untuk hancur menjadi energi asal Ini adalah langkah ketiga Ekspresi Wang Lin langsung berubah Bahkan Dewa Darah yang telah menjadi gila langsung mengangkat kepalanya saat ini Dan ekspresinya juga berubah Cukup Suara tenang perlahan muncul dari bintang-bintang Kemudian sosok yang dibentuk oleh sinar cahaya bintang Yang tak terhitung jumlahnya muncul di antara Kingsui dan Dewa Darah Saat sosok ilusi ini muncul Ia mengangkat tangannya dan secara acak melambai kara Dewa Darah Dewa Darah pun segera batuk seteguk darah besar Dan iblis kuno itu tersingkir dari tubuh Dewa Darah Wajah iblis kuno ini dipenuhi dengan keterkejutan saat ia menatap sosok ilusi yang datang Iblis kuno Tapi mengandung aura yang bisa mengejutkan hati semua orang Pada saat itu Wang Lin merasa seperti kembali ke masa seribu tahun yang lalu Ia mengalami perasaan melihat seorang kultifator ketika ia masih manusia biasa Sosok itu memang sangat kuat Penguasa surgawi Kingsui Alam surgawi sudah hancur Dan ini adalah sistem bintang All Heaven Lalu sosok ilusi ini berbalik dan menatap Kingsui Tatapan ini seperti tatapan Dao Tidak memiliki kekuatan Tapi menyambabkan serangkaian gemuruh di sekitar Kingsui Seolah-olah langit pun harus tunduk pada suara ini Tidak akan ada perlawanan Mata Kingsui masih dingin saat ia menatap sosok ilusi ini Dan setelah sekian lama Kingsui hanya mendengus dan tidak berbicara Bayangan ilusi dikabur dan tidak mungkin untuk melihat dengan jelas penampilan sosok itu Setelah bicara ia mengulurkan tangannya Dan cahaya kristal memenuhi area tersebut Saat pupil mata Wanglin menyusut Ruang yang runtuh di sekitarnya dengan cepat berkumpul Dan dipulihkan kembali seperti sedia kalang Tidak hanya itu Saat cahaya kristal berangsur-angsur pergi Semua kancuran yang terjadi di domain selatan pun dibalik Bahkan energi iblis yang diserap oleh beberapa binatang Yang buas di beberapa planet kultivasi Diam-diam menghilang Jika kalian berdua terus bertengkar Aku akan membunuh kalian berdua Setelah meninggalkan kata-kata ini Cahaya kristal menghilang seolah tidak ada yang terjadi sama sekali Tapi kata-kata terakhir itu dapat menyebabkan makhluk apapun merasa takut Hanya sebagian dari niat membunuh orang ini yang dilepaskan Namun itu sudah cukup bagi dunia untuk merubah warna Jika semuanya dilepaskan Maka bintang-bintang tidak akan ada lagi Dewa darah diam-diam merenung sebelum meraih lampu kunonya Ia bahkan tidak melihat King Sui saat ia menyatu dengan dunia Dan menghilang King Sui dan Wang Lin adalah dua orang yang tersisa Wang Lin masih belum pulih dari keterkejutannya Keterkejutan ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah terjadi Pernah bisa dia lupakan Wang Lin sangat yakin bahwa bayangan ilusi itu Adalah seseorang kultivator di langkah ketiga Orang itu telah muncul tanpa fluktuasi sedikit pun Dan perasaan teror dari jiwanya begitu kuat Hingga tidak menghilang sama sekali Seolah-olah Ia hanya membutuhkan satu pikiran Untuk menyebabkan seluruh domen selatan runtuh